Tim saya, keluarga Bajide dalam menimpa Umar, Buk Titin, Fadel, Bintang, Martim Mereka ini melihat bahwa ada dugaan sesuatu yang terlalu dipaksakan begitu cepat Kenapa? Kok langsung? Ada apa ini? Jangan cederati pendidikan hukum di masa awal pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Sedianto dan Bapak Wakil Presiden Bapak Gibran Taka Buning Mas Manarif, Nesituan kena tampol gegara statement mausi tidak percayanya Kepada pihak penyidik Polis Metro Jakarta Selatan Begitu cepat menaikkan kasus Fadel Bajide dari lidik menjadi sidik Ini Fadel Loli itu satu contoh, satu contoh Banyak yang lain Ini adalah tindak pidana, bagi saya ini adalah tindak pidana khusus yang diatur dalam undang-undang khusus Lek spesialis dia, tidak masuk dalam undang-undang umum Ancamannya adalah 15 tahun penjara maksimal, minimal 5 tahun penjara Ini nyata Mohon maaf teman-teman Ini saya kasih tau ya, mau perawan, mau tidak perawan Apabila Fadel pernah satu kali saja menyetubui Itu namanya persetubuhan terhadap anak di bawah umur Kalau persetubuhan terhadap anak di bawah umur Itu masuk dalam undang-undang perlindungan anak Perjuangan daripada Nikita Mirjani Sampai Nikita Mirjani mengatakan Saya penjarakan Itu benar Kenapa? Dasarnya mudah Cuma laporan polisi Visu Ya kan? Tersangkanya Senada dengan Mister Si Pakar Ahli Hukum Bidana Dr. Sitomorang Yang juga menyayangkan pihak kepolisian Yang dinilai lamban menangani kasus laporan Nikita Mirjani Atas putrinya Laura Mirjani Yang masih dibawa umur Dengan tidak melakukan penahanan kepada tersangka Dalam membuat Jakarta Selatan Terlalu tidak ada untuk melakukan upaya paksa law enforcement Karena kita tahu yang namanya undang-undang perlindungan anak Itu perlakuannya adalah Lek spesialis, lek generalis Artinya perlakuannya yang dilaksanakan oleh Biang Kores Jakarta Selatan Itu menyampingkan aturan hukum yang dibawahnya Jadi karena ini spesial Ya mereka cepat Jangan terlalu berlama-lama Ya jadi kalau kita lihat Peraturan di undang-undang perlindungan anak Karena korbannya anak dibawah usia Dengan ancaman minimalnya juga di atas 5 tahun Itu wajib segera ditahan Lagi-lagi Rasman Arief Nasyuton Memblunder di kasus Fadel ini Sehingga Keabsahannya Sebagai lulusan Pengacara Sebagai lulusan sarjana hukum Dipertanyakan Masa Tentang asas hukum saja Dia tidak paham Selalu membandingkan kasus Fadel ini Dengan kasusnya Yang penanganan Dan statusnya berbeda Status Dari penyelidikan menjadi penyelidikan Itu hal yang biasa Jadi tidak ada yang luar biasa Karena itu saya hanya Mengkritisi Ya mengkritisi Terkait dengan baru satu kali ini Klien kami Sudara Fadel Al-Fajar Bajir diperiksa Dalam rangka Klarifikasi Idealnya Saya ulangi Seperti beberapa waktu yang lalu saya sampaikan Idealnya Itu Di Periksa Secara Kongrip Dengan barang bukti yang kuat Ketika diperiksa Sudara Fadel Kami tidak menemukan Bukti yang kuat Pada waktu itu Hanya kakak Dengan aktif kelahiran Tidak ada yang Spesifikasi Terkait dengan Apa yang dilaporkan Bikita Mirzani Tapi apapun itu ceritanya Maka Kami Tetap Berpikiran positif Kepada penyelidikan Namun Tim saya Keluarga Bajide Dalam ini Pak Umar Bu Titin Fadel Bintang Martin Mereka ini Melihat bahwa Ada dugaan Sesuatu Yang terlalu Dipaksakan Begitu cepat Minum racun Daripada masih penjara Pihak Nikita Mirzani sendiri Enggan menanggapi Statement yang disampaikan Oleh pengacara Fadel Bajideh Rasman Arif Nasution Mereka Lebih memilih fokus Pada Tahapan penyelidikan Yang lagi Dilaksanakan Oleh penyelidik Polis Metro Jakarta Selatan Dengan keyakinan Seribu persen Bahwa Fadel Sebentar lagi Akan segera Berbaju Alhamdulillah Lega Udah selesai Akhirnya Nggak ada BAP lagi Udah selesai Tinggal nunggu Dipanggil Yang terlapornya Mungkin udah Udah pasti baju warna 1 juta persen Lagi sempat kesulitan Nggak? Kan ini sempat kesulitan Dibu jawab pertanyaan Enggak sih Enggak Lancar Karena kan semua Udah diketahui kan Tinggal Ditanya Dijawab Gitu-gitu aja Lancar Semua Dikin-dikin Dari Yang diperdalam Fakta yang terungkap Di atas Ada yang bikin Geram Geram semualah Kalau geram Geram semua Dr. Rocky juga Geram Pasti tahu Karena waktu Hasil visem Dr. Rocky juga Tahu Dr. Rocky juga Dikasih tahu Karena emang betul Begitu Karena kan Dr. Rocky juga Dokter Jadi ya Kalau ditanya Geram apa N Pasti geram Sebagai orang tua Dan Artinya Kalau orang sendiri Sudah menganggap Hubungannya Sudah selesai N Kalau orang jadi benci Sama si Fadel Iya Bapak Dia Sadar bahwa Kenapa ya Oh Kalau sama Begitu ya Alih-alih mendapat dukungan Mosi tidak percaya Pengacara Fadel Bagideh Atas Penyidik Polis Metro Jakarta Selatan Yang menaikkan Kasus Fadel Bagideh Dari penyidikan Menjadi penyidikan Karena ditemukannya Dua Alat Bukti Hal tersebut Tak mendapatkan Respon Secara langsung Oleh pihak Polis Metro Jakarta Selatan Namun para pakar praktisi hukum Menanggapi Statement Rasman adalah sesuatu yang lucu Karena dianggap tidak mengerti tentang hukum Maka tak heran banyak yang mempertanyakan Keabsahan ijazah Rasman kembali Benarkah Rasman kuliah hukum Sehingga bisa lulus sarjana hukum Padahal Mengerti Persoalan hukum Khusus yang Ancamannya Di atas 5 tahun saja Dia tidak memahami Hal itu pun Sonta Mencuri perhatian Dari para Netizen Se-Indonesia Raya Terkait Statement Yang dibangun oleh Rasman Adib Nasution Tak percaya Ke penyidik Polis Metro Jakarta Selatan Hingga melakukan Surat-menyurat Dan akan mendatangi Propam Polda Serta Baris Kim Poli Tentu hal Yang cukup Menarik Apalagi AKBP Norma Dari pihak Polis Metro Jakarta Selatan Sendiri Sudah memberikan Klarifikasi Terkait Bahwa Penetapan Kasus Fadel ini Naik satu tahap Dari Proses Lidik menjadi Sidi Itu adalah Proses Yang dijalankan Sesuai Dengan SOP Tidak ada Pemaksaan Dan Tidak ada juga Unsur Kriminalisasi Bukan Desakan Netizen Juga Bukan Kasus itu Tidak bisa Didesak Jadi kita Sesuai Dengan SOP Ibu Berarti Surat Pemirsaan Nikita sudah hari ini Untuk Fadel berarti Segera juga Semua sudah dijadwalkan Suratnya sudah dikirim ke Fadel Semua dijadwalkan Nanti tinggal dirayangkan Karena kan memang bertahap Pemeriksaan itu Berarti kemungkinan Awal bulan Fadel diperiksa Bu Norma Nanti kita tanya di penyidik Untuk jam harinya Sudah ada di penyidik Oke Kita tadi jam 1 bilang Iya Jam 1 untuk hari ini Tapi untuk di jadwal Sejam 17.00 Statement yang disampaikan Oleh pihak Polis Metro Jakarta Selatan Membuat Nikita Mirzani Bisa bernapas Dengan lega Apalagi naiknya Kasus putrinya tersebut Dari penyidikan Menjadi penyidikan Hal tersebut adalah Angin segar Yang tentu Akan Membawa kemenangan Bagi laporannya Yang segera Akan menetapkan Fadel Menjadi tersangka Di kasus ini Bagaimana menurut kalian guys Jangan lupa Kasih komentar Like Dan masukkan Agar tambah Seru keuan Mereka berdua Yang so Selalu Akan kita sajikan Kabar terbaru Terupdate Tentang Selebriti Tanah air Dan manca Negara Yang bakal Bikin kita Semua happy Senang Dan update Akan Kabar berita terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke itu saja Kabar dari kami Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih telah menonton Yuk Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax